Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di Piala Asia 2023, tim nasi Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat ketiga terbaik. Kemudian saat bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, squad Garuda mengalahkan Vietnam sebanyak dua kali. Kemenangan tersebut membuat Indonesia berpeluang lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengoleksi tujuh poin hasil dari dua kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan. Tim asuan Sintayong ini hanya memerlukan satu kemenangan lagi untuk memastikan satu tempat di putaran berikutnya. Indonesia dicatwalkan bertemu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Juni mendatang. Sementara di Piala Asia U23, tim nasi Indonesia hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024. Garuda muda menempati peringkat keempat Piala Asia U23 dan bermain di laga playoff Olimpiade kontra Guinea. Akan tetapi, pada laga yang dimainkan di Paris Prancis tersebut, tim nasi Indonesia U23 kalah dari Guinea dengan skor 0-1. Tim nasi Indonesia pun kini menempati urutan ke-134 ranking FIFA per April lalu. Semua keberhasilan tersebut tidak lepas dari para pemain keturunan yang ada di tim nasi Indonesia. Tom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oran Mangun, Justin Hapner, dan Ivar Jenner adalah beberapa pemain yang memiliki peran penting. Demi meningkatkan prestasi tim nasi Indonesia, PSSI pun masih terus mencari pemain keturunan berkualitas. Terakhir, PSSI tengah mengupayakan menaturalisasi Kelvin Ferdong, Jen Sraven, dan Martin Paez. Meski sudah menunjukkan hasil yang signifikan, Witaya Lauhagul ternyata menganggap sinis program menaturalisasi tim nasi Indonesia. Menurut mantan pelatih tim nasi Thailand tersebut, program tersebut tidak akan bisa sukses terus-menerus. Witaya Lauhagul mengungkapkan jalan untuk mencapai stabil dalam berprestasi adalah pembinaan usia muda. Tanpa pembinaan usia muda yang matang, maka prestasi sebuah tim nasional tidak akan bertahan lama. Itu sebabnya, kami perlu memiliki stabilitas dari level pemuda hingga akademi, ucap Witaya Lauhagul. Jadi bagaimana pendapat kalian, Sobat Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Kita adalah jalan yang matang, maka prestasi sebuah tim nasi Indonesia. Di sisi lain, tak kunjung dapat perhatian dari Belanda. Pemain kesayangan Jose Mourinho ini bisa pilih tim nasi Indonesia jadi tujuan karir internasionalnya. Pemain kesayangan Jose Mourinho ini bisa pilih tim nasi Indonesia sebagai tujuan karir internasionalnya jika tak kunjung dipanggil Belanda. Saat ini, bintang muda yang beroperasi sebagai sayap kiri tersebut sedang tampil luar biasa bersama klub Turki di bawah asuhan Jose Mourinho. Seperti diketahui, pelatih Sinteyong maupun PSSI tampak belum puas dengan sebuah tim nasi Indonesia saat ini yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui agennya di Eropa, PSSI tampak mendelegasikan seseorang untuk terus memantau pemain keturunan khususnya diaspora di Belanda. Terbaru, Matt Silgers dan Eliano Reinders dipastikan bakal membela tim nasi Indonesia. Keduanya hanya perlu menyelesaikan proses pengambilan sumpah sebagai WNI. Kendati demikian, tim nasi Indonesia kemungkinan besar masih membuka kesempatan apabila ada pemain keturunan Belanda yang mau gabung ke squad Segaruda. Hal ini dilakukan agar tim nasi Indonesia mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pemain yang bisa menjadi opsi bagi tim nasi Indonesia adalah Jadon Osterwold, sayap kiri kesayangan Jose Mourinho di klub Liga Turki Fenerbahce. Sekedar informasi, Jadon Osterwold saat ini memperkos Fenerbahce, klub juara Liga Turki yang saat ini dinahkodai oleh pelatih kelas dunia Jose Mourinho. Jadon Osterwold tak pernah absen dalam enam pertandingan pertama Fenerbahce bersama pelatih Jose Mourinho di Liga Turki musim ini. Sebelumnya, Sinteyong dikabarkan pernah mendekati Jadon Osterwold. Saat itu, dia tengah menangani tim nasi Indonesia U19 pada 2021 lalu. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Pada suatu hari, saya menerima pesan di Instagram dari orang-orang Indonesia, salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, Ujar Jadon. Kendati demikian, Jadon Osterwold melalui agennya menegaskan bahwa dia masih belum bisa menerima tawaran tim nasi Indonesia karena berharap panggilan Belanda. Merasa sebagai pemain bintang, mereka awalnya menolak tim nasi Indonesia, kini berpaling ingin gabung? Siapa saja? Berbagai cara dilakukan oleh PSSI untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga membuat tim nasi Indonesia semakin berprestasi, salah satunya dengan melakukan naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, PSSI memang cukup gencar melakukan naturalisasi pemain berdarah Indonesia. Diawali dengan Christian Gonzalez dan Irfan Bahdiem di tahun 2010 lalu, sampai sekarang sejumlah pemain naturalisasi silih berganti memperkuat tim nasi Indonesia. Nama-nama seperti Diogo Michel, Stefano Lilipali, Ilyas Pasujevic, hingga Mark Locke sempat menjadi andalan tim nasi Indonesia. Namun belakangan, PSSI dan juga pelatih tim nasi Indonesia, Sinteyong, sudah tidak mau lagi asal-asalan melaturalisasi pemain. PSSI dan Sinteyong akan menyeleksi para pemain tersebut untuk melihat apakah mereka layak dan dibutuhkan tim nasi Indonesia. Kini sejumlah pemain top berlabel grade A seperti Jay Z, Martin Paez, Calvin Ferdong, hingga Tom Haye mewarnai skuat tim nasi Indonesia. Bahkan sampai saat ini, PSSI dan Sinteyong masih terus berburu pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi demi membuat skuat Garuda semakin gewat. Meski begitu, ternyata masih ada beberapa pemain yang justru menolak tawaran naturalisasi. Dan berikut adalah nama-nama pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela tim nasi Indonesia. Pertama, ada bomber milik FCU Treh Oler Romeni, yang sempat digadang-gadang akan segera dinaturalisasi menjadi seorang WNI. Nama Oler Romeni diproyeksikan untuk mengisi lini depan tim nasi Indonesia, sehingga membuat daya gedor tim nasi Indonesia semakin kuat. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan Sumatera Utara. Romeni sendiri kabarnya telah melakukan kontak dengan Ketua Mumpel Seksi Eric Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuat Garuda. Selanjutnya ada nama Kevin Dykes, yang saat ini bermain untuk klub Denmark FC Kopenhagen. Baik kanan yang kini berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Kabarnya PSSI sempat melirik Kevin Dykes pada awal Februari 2022. Namun, Kevin menolak tawaran tersebut karena alasan keluarga. Terakhir ada Ziko Sori yang juga batal menjalani proses nationalisasi dari PSSI untuk memperkuat tim nasi Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini tampil impresif bersama klub Wilhelm 2 U21 dengan mengoleksi 4 gol dari 5 pertandingan. Ziko Sori sempat ikut trial di tim nasi Indonesia U20 pada 2022 dan mengikuti pemusatan latihan di Spanyol. Namun, setelah melihat performa Zori yang gagal mencetak gol dalam tiga laga uji coba, Sinteyong memutuskan untuk mencoret namanya dari daftar calon pemain naturalisasi. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengejar pendaftaran agar Messiel Girls dan Eliano Reinders dapat membela tim nasi Indonesia di dua pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C pada Oktober 2024. Tim nasi Indonesia akan melawan tuan rumah Baren pada 10 Oktober 2024 di Baren National Stadium. Riva dan China pada lima hari kemudian di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao. Hilgers dan Eliano rencananya akan diambil sumpah ke warga negara RI di Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda pada Senin 23 September. Erick Thohir sebelumnya sempat mengabarkan pendaftaran pemain tim nasi Indonesia untuk menghadapi Baren dan China di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C dibuka pada 20 hingga 24 September 2024. Jadi kita coba pastikan kita punya 2x11 pemain tim nasi Indonesia yang kualitasnya sama. Kalau 2x11 di tim nasi Indonesia U23 kita sudah punya tapi senior belum. Jadi penambahan itu penting apalagi standar kita akan naik. Tim-tim lain pasti tidak pandang sebelah mata. Mereka akan persiapkan jauh lebih baik lagi, kata Erick Thohir. Walau Adem Isilgers dan Eliano Reyners, media Vietnam sebut mustahil tim nasi Indonesia menang lawan Bahrain. Video Vietnam menyoroti peluang menang tim nasi Indonesia lawan Bahrain. Pada 10 Oktober 2024, tim nasi Indonesia akan menjalani lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Bahrain. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan tandang melawan China pada 15 Oktober. Tim nasi Indonesia sendiri memiliki memori yang kurang enak dengan Bahrain. Pasalnya tim nasi Indonesia pernah dibantai 10-0 oleh Bahrain dan itu menjadi kegalahan terburuk dalam sejarah Skot Garuda. Namun kini, tim nasi Indonesia tampil sangat berbeda di bawah asuhan Sinteyong. Banyak pihak yang optimis bahwa tim nasi Indonesia mampu balas dendam ke Bahrain karena saat ini Skot Garuda diperkuat banyak pemain naturalisasi dengan pengalaman bermain di Eropa. Apalagi nanti ketika menghadapi Bahrain, tim nasi Indonesia diperkirakan sudah diperkuat oleh Matt Silgers dan Eliano Reinders. Walau begitu, rupanya media Vietnam masih saja pesimis dengan peluang kemenangan tim nasi Indonesia. Ada satu faktor yang menurut media Vietnam membuat tim nasi Indonesia disebut mustahil menang lawan Bahrain. Faktor apakah itu? Secara terang-terangan, media Vietnam Sohal menyebutkan bahwa kehadiran pemain naturalisasi tak menjamin tim nasi Indonesia untuk bisa menang menghadapi Bahrain. Media Vietnam tersebut mengulas bagaimana Bahrain tampil cukup begitu baik selama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 serta kompetisi internasional lainnya. Di babak kualifikasi kedua baru-baru ini, Bahrain menunjukkan performa impresif dengan meraih 11 poin setelah 6 pertandingan, menuduki peringkat kedua grup H di belakang UEA. Di Piala Asia 2023, tim Asia Barat malah mengungguli Korea hingga memuncaki grup E. Sayangnya, tim asuan pelatih Dragon Talajik kalah dari tim kua Jepang di babak knockout, tulis media Vietnam. Tak hanya itu, media Vietnam Sohal juga mengungkit perbedaan jauh antara tim nasi Indonesia dan Bahrain dari segi ranking FIFA. Besar kemungkinan Bahrain mengincar peringkat 3 atau 4 grup untuk bisa lolos. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar Bahrain juga akan mengincar peringkat 3 atau 4 grup C untuk melanjutkan ke babak kualifikasi keempat. Saat menghadapi Indonesia, wakil Asia Barat pada dasarnya masih dinilai sedikit lebih baik, tulis Soha. Media Vietnam melantas menyebutkan faktor yang bisa membuat tim nasi Indonesia mustahil kalahkan Bahrain. Namun jika Bahrain bermain sesuai kekuatan sebenarnya, pelatih Sinteyong dan anak asunya dipastikan akan menghadapi banyak kesulitan dan mungkin akan merasakan buah pahit melawan pesaing langsungnya, tulis media tersebut. Tentunya para pemain tim nasi Indonesia Soha Sinteyong akan berusaha keras untuk bisa kalahkan Bahrain.